Jadi, Hamin 3 menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas masyarakat di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan mulai terlihat meningkat, seperti yang terlihat di pasar Guser Tarakan. Untuk meningkatkan keamanan, Polres Tarakan membentuk posko pengamanan di area pasar Guser. Tidak hanya memastikan kondusivitas, namun penerapan protokol kesehatan juga menjadi atensi aparat hukum. Kapolsek Tarakan Barat, Ibtu Anggestri mengatakan, pihaknya pun rutin mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker. Bahkan masyarakat yang tidak membawa masker, maka petugas akan memberikan. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, posko pengamanan dibuka hanya untuk memberikan keamanan bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri. Namun di masa pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya juga bersama melakukan operasi justisi di posko pengamanan. Yaitu operasi yang terfokus terhadap pencegahan COVID-19. Bahkan dalam mengingatkan perokes kepada masyarakat, pihak kepolisian bekerja sama dengan pengelola pasar. Dimana tiap 2 jam sekali, pihak pengelola pasar akan memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari hasil pantauan, jumlah pengunjung di pasar duser sudah meningkat hingga 50%. Jumlah tersebut diprediksi akan kembali meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan pihaknya sempat menutup beberapa jalur pintu masuk. Untuk kesadaran masyarakat memakai masker dinilai sudah cukup tinggi, hanya beberapa saja yang ditemukan tidak menggunakan masker. Yang menjadi atensi adalah di masa pandemi ini, pos pelayanan buser ini juga melaksanakan objustisi. Dengan rutin memberikan imbauan langsung kepada masyarakat yang menaksikan aktivitas belanja, baik penjual atau pembeli. Dan kita koordinasi dengan pengurus mal Ramayana melalui operatornya, kita mengimbau untuk per 2 jam. Per 2 jam ini memberikan imbauan kepada pengunjung untuk pendomani protokol kesehatan. Salah satunya di pintu masuk itu mencuci tangan dan pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan termasuk mereka yang pelayan. Elia Zarsimon melaporkan.